Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur pada Allah Kita bertemu kembali di Tahun ajaran baru Kakak-kakak Barakallah Sudah naik ke kelas 9 Dan kita bertemu di pelajaran IPA Mari kita awali Pelajaran IPA Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk pada bab pertama Di semester 1 ini adalah Tentang sistem reproduksi manusia Tujuan dari Pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama Kita akan mengidentifikasi organ-organ Penyusun sistem reproduksi Pada laki-laki dan perempuan Kemudian menjelaskan Berbagai macam penyakit pada sistem Reproduksi manusia Yang akhirnya diharapkan Kakak-kakak nanti bisa menjelaskan Apa saja Upaya pencegahan penyakit Pada sistem reproduksi manusia Nah kakak-kakak Beberapa sistem utama Yang ada pada manusia Ini kalian juga pernah belajar Sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya Bahwa Di manusia itu Ada Sistem pernafasan Bagaimana Ada organ-organ Apa saja Lalu bagaimana Sehingga manusia itu bisa bernafas Kemudian ada Sistem peradaran darah Sistem saraf Sistem rangka Sistem pencernaan Nah Ada lagi Salah satunya adalah Sistem reproduksi Inilah yang akan kita pelajari Organ-organ apa saja sih Yang berperan Pada sistem reproduksi manusia Berbicara sistem reproduksi Pertanyaannya Apa sih maksudnya Reproduksi itu Ya Reproduksi itu adalah Proses biologis Suatu individu baru Untuk menghasilkan Individu baru lagi Nah Kemudian Apa tujuan reproduksi Kenapa Allah Menciptakan Menyediakan Sarana reproduksi Bagi manusia Ya Tujuannya Itu agar Manusia itu bisa Melahirkan Generasi selanjutnya Atau Melestarikan Jenisnya Agar tidak punah Ya Tidak hanya manusia Binatang Hewan Juga ada Alat reproduksinya Tujuannya sama Yaitu agar Melestarikan Jenisnya Agar tidak punah Subhanallah Luar biasanya Allah Pokoknya Allah The best Allah yang terbaik Allah Telah menciptakan Kita manusia Dengan sebaik Baik bentuk Allah sudah menyampaikan Ini di surat Atin Bahwa sesengguhnya Kami telah menciptakan Manusia dalam yang Bentuk sebaik Baiknya Ya Dari ayat ini Kita bisa melihat Bahwa Masya Allah Ya Allah itu telah Menciptakan kita Dengan bentuk Yang sebaik Baiknya Dan Dari ayat ini Kita bisa Tahu ya Nanti juga dikuatkan Dari ayat-ayat Al-Quran yang lain Bagaimana Allah itu Menciptakan manusia Ya Setelah Nabi Adam Allah ciptakan Dari saripati tanah Kemudian Generasi selanjutnya Allah ciptakan Dari Setetes mani Ya Setetes mani Yang Bercampur dengan Sel telur Kemudian Akhirnya Berubah menjadi Darah Segumpal darah Lalu segumpal Daging Kemudian Jadi tulang Kemudian Akhirnya Allah Tiupkan ruh Bagi manusia Nah Kakak-kakak Itu adalah nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Dan Diciptakan Dengan sebaik Baik bentuk Nah Untuk itu Kita patut Bersyukur Kepada Allah Ya Untuk syukur kita Apa Dengan Allah menciptakan Adanya Sistem reproduksi Bagi kita Yang pertama Kita harus Bersyukur dengan Cara Kita menerima Takdir kita Sebagai Seorang laki-laki Atau seorang wanita Seorang pria Atau seorang wanita Seorang muslim Atau seorang muslimah Itu Yang pertama Harus kita lakukan Kita bersyukur Dengan Takdir yang Allah Berikan kepada saya Saya bersyukur Allah menciptakan saya Sebagai seorang Perempuan Ya Itu juga sebaliknya Yang laki-laki Bersyukur Karena Allah menciptakan Sebagai seorang laki-laki Jadi tidak Mempertanyakan Atau tidak Bersyukur dengan Akhirnya Merubah Gitu ya Merubah jenis Kelamin Nah Na'udzubillah Menzalik Ketika itu terjadi Berarti Berarti Itu Tidak bersyukur Dengan Takdir yang Sudah Allah berikan Lalu yang kedua Bentuk syukur kita lagi Kepada Allah Itu adalah Kita menjaga Apa yang telah Allah berikan itu Sesuai dengan Aturan agama Nah kita Diktakdirkan oleh Allah sebagai Seorang perempuan Sebagai seorang Laki-laki Nah disitu Allah melengkapi Kita dengan Yang namanya Alat reproduksi Maka Maka Syukurnya apa Kita menjaga Kebersihan Alat reproduksi Tersebut Kemudian Kita jaga Sesuai dengan Aturan agama Nah kakak-kakak Tau kan Dalam Islam Betapa Islam Itu adalah Agama yang Sempurna Untuk hal ini pun Untuk menjaga Kebersihan Alat reproduksi Itu dalam Islam Sudah diatur Kakak masih ingat Yang muslim Kenapa kita harus Berhitan Kenapa harus disunat Nah sebenarnya Itu adalah Cara Ya Islam Mengajarkan Kepada Umatnya Khususnya Para laki-laki Para muslim Untuk menjaga Kebersihan Alat reproduksi Kakak-kakak Kalau Searching Di internet Ketika Seseorang Seorang Laki-laki Tidak di hitam Tidak disunat Maka Pasti akan ada Penyakit Yang ditimbulkan Seperti itu Dan Bersunat ini Sekarang Bukan hanya Sunat Orang Islam Saja Gitu ya Tapi ternyata Agama-agama Yang lain Pun juga Secara medis Saat ini Mengajurkan Semua laki-laki Itu harus Disunat Atau di hitam Seperti itu Nah ini kan Luar biasanya Islam ya Nah kemudian Juga Cara Menjaga Kebersihan Lagi Dalam Islam Adalah Ketika kita Membersihkan Ketika kita Istinjak Misalnya kita Habis buang BAB Maka Kita Ketika Membersihkannya Tidak dari Depan Terlebih dahulu Tapi Eh bukan dari Belakang Terlebih dahulu Tapi harus Dari Depan dulu Artinya Alat Reproduksi Bagian depan Gitu ya Kemudian Baru Kita bersihkan Tempat Pembuangan Alat ekskresinya Itu berupa Dubur Kayak gitu Nah kemudian juga Bagaimana kita Menjaga diri kita Dalam Islam ya Jauh lebih pentingnya Lagi adalah Bahwa Kita itu Dalam Islam Disunahkan Yang namanya Untuk menikah Ya Ada anjuran Untuk menikah Nah sebenarnya Dengan adanya Anjuran menikah Itu Itu adalah Cara Allah Ya Cara Islam Menjaga kita Agar Kita Senantiasa Sehat Berkaitan dengan Alat Reproduksi Ini Kebersihan Alat Reproduksi Karena Ketika Seseorang itu Menikah Ya Maka Secara sah Gitu ya Itu adalah Pasangannya Tapi ketika Tidak ada Syariat Menikah Nah ini Nautulah bin zale Gitu ya Orang bisa berganti-ganti Pasangan Dan ketika Berganti-ganti pasangan Itulah yang bisa Menyebabkan Terjadinya Penyakit pada Organ reproduksi Manusia Nah subhanallah Ya kita bercekur Kepada Allah Karena Kita Diktakdirkan Oleh Allah Beragama Islam Dimana Agama Islam Ini adalah Agama yang Sempurna Yang disitu juga Mengajarkan Kepada kita Bagaimana Kita seorang Muslim Bisa menjaga Kebersihan Alat Reproduksi Kita Kemudian Bagaimana Islam itu Menjaga kita Melalui Cariat-cariatnya Yang lain Dalam hal ini Adalah Menikah Seperti itu Nah Sekarang Ya Di materi ini Kita juga Akan belajar Mengidentifikasi Bagaimana Alat Terproduksi Pada pria Maupun Wanita Kakak Mari kita Luruskan Niat kita Bahwa kita Ini belajar Dalam rangka Menguntut ilmu Dengan kita Mengetahui Tentang hal ini Kita jadi Bisa menjaga Diri kita Ya Yang pertama Ini adalah Alat Terproduksi Pada pria Pada pria Organ-organ Organ-organ Terproduksinya Apa saja Disitu ada Testis Ada Epididimis Ada Fas Difference Ada Fisikulis Seminalis Uretra Dan Penis Ya Nah Testis itu Gunanya untuk Apa Itu sebagai Penghasil Sel sperma Dan Hormon Testosteron Kita tahu Yang namanya Sel sperma Ini Sesuatu yang Sangat penting Pada alat Terproduksi Pria Kemudian Epididimis Itu adalah Pematangan Sel sperma Tempat Pematangan Sel sperma Yang ketiga Fas Difference Ini adalah Saluran Sperma Yang keempat Fesikulis Seminalis Itu adalah Kantung Sperma Tempat Tersimpan Sperma Yang kelima Uretra Ini adalah Saluran Ejakulasi Dan Yang keenam Penis Sebagai alat Kopulasi Nah Kakak-kakak Muslim Ataupun Para muslimah Nanti Kelak Punya Anak Maka Ini sebagai Ilmu Buat kakak-kakak Semuanya Ini adalah Organ Reproduksi Pada pria Nah Nanti Kakak-kak Untuk Lebih detailnya Kakak-kak Nanti akan Ada tugas Di KI 3.1 Kakak-kakak Akan Mengidentifikasi Yang ada Di Buku Cetak Sesuai Dengan Jenis Laminya Masing-masing Yang Muslim Yang pria Akan Menidentifikasi Alat Reproduksi Pria Kemudian Yang muslimah Akan Menidentifikasi Alat Reproduksi Pada Wanita Atau Pada Muslimah Oke Yang berikutnya Alat Reproduksi Pada Wanita Pada Wanita Ada Apa Saja Yang pertama Ovarium Ovarium Ini Penghasil Sel Telur Atau Ovarium Dan Hormon Estrogen Dan Progesteron Nah Kemudian Yang kedua Ovidac Atau Tubafalopi Yaitu Saluran Telur Tempat Fertilisasi Yang ketiga Uterus Atau Rahim Tempat Pertumbuhan Embryo Yang keempat Endometrium Dinding Rahim Dan Yang kelima Vagina Alat Kopulasi Ini Adalah Organ Reproduksi Pada Wanita Subhanallah Allah Menciptakan Alat Reproduksi Yang berbeda Pada Laki-laki Dan Wanita Dan Tentu Dengan Perbedaan Alat Reproduksi Ini Kita Muslimah Maupun Muslim Jadi Tahu Bagaimana Cara Merawatnya Bagaimana Cara Ketika Kita Membersihkan Sekali lagi Kakak-kakak Masya Allah Sudah Diajarkan Dalam Islam Bagaimana Kita Ketika Membersihkan Alat Reproduksi Kita Masing-masing Yang berikutnya Kakak-kakak Kita Mempelajari Tentang Sistem Reproduksi Ini Sekali lagi Tujuannya Agar Kita Jadi Tahu Alat Reproduksi Kita Masing-masing Kemudian Kita Jadi Tahu Untuk Menjaga Diri Kita Agar Terhidat Dari Penyakit-penyakit Yang berkaitan Dengan Sistem Reproduksi Pada Manusia Kakak Berkaitan Dengan Penyakit Sistem Reproduksi Pada Manusia Ini Ada yang Kita Kenal Dengan Penyakit Menular Seksual Penyakit Menular Seksual Ini Terjadi Akibat Dari Gonta Ganti Pasangan Kemudian Yang kedua Bisa Jadi Karena Ketidak Mampuan Untuk Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi Nah Akibat Tidak Merawat Organ Reproduksi Yang pertama Terkena Penyakit Menular Seksual Nanti Kita Bahas Apa Saja PMS Yang kedua Invertilitas Artinya Bisa Saja Karena Penyakit-penyakit Menyebabkan Seseorang Jadi Tidak Subur Yang Akhirnya Nanti Ketika Menikah Kelak Tidak Bisa Memiliki Keturunan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Yang ketiga Itu Bisa Menularkan Keanak Atau Janin Nah Ini Bisa terjadi Misalnya Ada Seorang Ibu Hamil Terkena Penyakit Menular Seksual Akhirnya Anaknya Atau Janin Itu Bisa Kena Penyakit Karena Sang Ibu Yang Terkena Penyakit PMS Lalu Yang Keempat Adalah Sembur Malapetaka Kakak Nah Zalik Islam Itu Allah Sudah Memberikan Rules Bagaimana Kita Menjaga Diri Nah Ketika Kita Tidak Mengikuti Aturan Allah Makanya Pasti Akan Terjadi Sesuatu Yang Buruk Pada Diri Kita Atau Terjadi Malapetaka Pada Diri Kita Karena Kita Tidak Mengikuti Apa Yang Sudah Allah Tetapkan Nah Ini Dia Penyakit Penyakit Yang Terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Ini Disebut Penyakit Penyakit Seksual Kakak Ini Kakak Bisa Melihat Lebih Detailnya Di Buku Cetak Disini Usaga Tidak Menunjukkan Gambar Gambar Bagaimana Penyakit Ciri-ciri Dari Penyakit Penyakit Ini Gambarnya Ngeri-ngeri Kakak Bisa Buka Buku Cetak Di Buku Komendikbud Yang Di LKS Itu Juga Ada Yang Pertama Adalah Sivilis Sivilis Ini Penyakit Kelamin Yang Disebabkan Infeksi Bakteri Treponema Pallidum Yang Kedua Gonorhoi Ini Penyakit Kelamin Yang Disebabkan Infeksi Bakteri Neisseria Gonorhoi Yang Ketiga Herpes Kelamin Ini Penyakit Kelamin Yang Disebabkan Virus Herpes Simplex Jadi Gonorhoi Dan Herpes Disebabkan Virus Kemudian Kalau Sivilis Dan Gonorhoi Disebabkan Bakteri Yang Berikutnya Lagi Ada Yang Namanya HIV AIDS Nah Ini Sudah Sangat Terkenal Kita Sudah Sering Mendengar Di Papua Tingkat HIV AIDS Sangat Tinggi Nah Ini HIV AIDS Disebabkan Penyakit Kelamin Disebabkan Virus HIV Jadi Awalnya Kena Virus HIV Kemudian Ketika Sudah Sangat Parah Yang Akhirnya Bisa Menyebabkan AIDS Gitu Ya Kemudian Ada Namanya Epididimitis Nah Ini Terjadi Khusus Hanya Pada Kelamin Pria Yang Disebabkan Oleh Infeksi Gitu Oleh Penyakit Menor Seksual Yang Berikutnya Adalah Keputihan Nah Keputihan Ini Adalah Penyakit Kelamin Khusus Khusus Hanya Dialami Oleh Para Wanita Disebabkan Oleh Apa Disebabkan Oleh Infeksi Jamur Candida Albicans Ya Kakak Khususnya Terkait Dengan Keputihan Dan Epididimitis Ini Coba Kakak Cari Tahu Jangan Sampai Ini Terjadi Pada Diri Kita Mungkin Kalau Penyakit Penyakit Yang Lain Yang Tadi Di Atas Itu Bisa Terjadi Karena Seseorang Gonta Ganti Pasangan Sudah Seharusnya Menikah Tapi Kemudian Tidak Menikah Dan Akhirnya Berhubungan Dengan Banyak Orang Berganti Yang Itu Akhirnya Bisa Menyebabkan Penyakit Menular Seksual Nah Kalau Terkait Dengan Keputihan Epididimitis Ini Ini Meskipun Seseorang Tidak Berhubungan Seks Tapi Berhubungan Badan Dengan Orang Lain Tapi Kita Bisa Terserang Nah Untuk Wanita Sehingga Penting Untuk Menjaga Kebersihan Pakaian Dalamnya Seperti itu Karena Itu Disebabkan Oleh Jamur Ya Disebabkan Oleh Jamur Yap Kakak Itu Sudah Tadi Kita Dengar Penyakit Tentang Sistem Reproduksi Pada Manusia Nah Ada Beberapa Hal Juga Yang Belum Sampaikan Paparkan Di Slide Ini Silahkan Kakak Boleh Menambah Referensi Tentang Materi Ini Silahkan Baca Tuntas Ada Buku Cetak Buku Cetak Kemendik Bu Dan LKS Sudah Dikupas Tuntas Tentang Sistem Reproduksi Pada Manusia Bagaimana Pembelahan Sel itu Terjadi Sel Kelamin Terbentuk Pada Laki-laki Maupun Pada Perempuan Ada Tahapan Tahapannya Kemudian Juga Ustaz Belum Menyinggung Khususnya Tentang Menstruasi Pada Wanita Kenapa Menstruasi Itu Bisa Terjadi Menstruasi Bisa Terjadi Pada Wanita Atau Haid Itu Karena Tidak Terjadi Pembuahan Jadi Seorang Wanita Seorang Muslima Selama Tidak Terjadi Pembuahan Maka Dia Akan Mengalami Menstruasi Kemudian Ada Beberapa Gambar-gambar Gambar-gambar Alat Reproduksi Lebih Detailnya Itu Ada Di Buku Cetak Nah Itu Ustaz Ada Berikan Tugas Tugas 3.1 Kalian Silahkan Mengerjakan Tugas Itu Nanti Kemudian Juga Ustaz Menampakkan Bagaimana Ciri Penyakit Penyakit Kepada Alat Reproduksi Tersebut Itu Kakak Bisa Menambah Referensi Di Buku Cetak Nah Di Akhir Dari Slide Ini Ustaz Menyampaikan Pada Kita Bahwa Yang Namanya Islam Sangat Menyayangi Umat Ya Allah Sudah Memberikan Rules Agar Kita Bisa Terjaga Kita Bisa Menjaga Kebersihan Alat Terproduksi Kita Yaitu Apa Dan Janganlah Kami Mendekati Zina Sesungguhnya Zina Adalah Suatu Perbuatan Yang Keji Dan Suatu Jalan Yang Buruk Nah Kakak Jangan Mendekati Segala Sarana Yang Bisa Mendekati Kita Pada Perzinahan Ya Seseorang Itu Bisa Akhirnya Berzina Tidak Langsung Ujuk Tapi Pasti Ada Penyebab Terbesar Sebelumnya Bisa Jadi Karena Tidak Menjaga Pandangannya Matanya Tidak Dijaga Lihat Video Yang Tidak Benar Atau Berpacaran Atau Membaca Kisah Kisah Yang Bisa Membangkitkan Nafsunya Gitu Ya Atau Juga Melihat Gambar Gambar Yang Tidak Seharusnya Atau Main Game Yang Ternyata Dalamnya Itu Seksi Seksi Atau Gamenya Yang Tidak Benar Nah Itu Adalah Sarana Sarana Yang Akhirnya Bisa Membuat Seseorang Dekat Dengan Zina Nah Allah Mengingatkan Bahwa Janganlah Kamu Mendekati Zina Kayak Gitu Karena Ketika Seseorang Sudah Mendekati Zina Itu Pasti Dia Akan Melakukan Perbuatan Zina Maka Syariatnya Adalah Jaga Jangan Lihat Hal-hal Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Agama Kita Kemudian Juga Termasuk Usah Diengatkan Buat Kakak 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 Ini Sudah Besar Sudah Balik Seseorang Yang Sudah Balik Maka Alat Reproduksinya Sudah Berfungsi Sudah Berfungsi Muslim Yang Sudah Balik Sudah Mimpi Basah Muslim Yang Sudah Hide Maka Alat Reproduksinya Sudah Berfungsi Maka Jaga Diri Kalian Dan Pada Usia Kalian Guda Pacaran Jangan Mau Pacaran Sebelum Menikah Gunakan Prinsip Gak Mau Pacaran Sebelum Halal Artinya Kalau Kakak Belum Siap Menikah Besok Jangan Pacarannya Sekarang Kayak Gitu Karena Selain Menjaga Kehormatan Diri Menyelamatkan Orang Tua Kita Nanti Di Akhirat Alhamdulillah Kita sudah Berada Di Akhir Dari Slide Ini Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Kakak Insyaallah Kita Hari Ini Belajar Tentang Sistem Reproduksi Manusia Ini Menambah Pengetahuan Kita Untuk Menjaga Diri Kita Agar Kita Bisa Terjaga Dari Penyakit Penyakit Yang Berkaitan Dengan Sistem Reproduksi Pada Manusia Kakak Selamat Mengerjakan Tugas Silahkan Melihat Tugasnya Dia A-Learning Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkantun